Ketika kita masuk ke Lampung, dari mulai panjang, saya ingat, sampai ogan komering ilir itu ditodong semalam itu tiga kali, dua kali itu biasa. Sama ini? Apa pegal? Kalau misalnya sampai di perbatasan negara, misalnya laut itu tetap naikin kan Gus, naik kapal atau bagaimana itu? Ketika Gus sampai di Malaysia itu katanya bertemu dengan ular yang berbisa yang hendak menggigit begitu ya? Atau bagaimana itu? Jadi ketika mau matok, kita malah tahunya malah udah setelah mau matok, dia tiba-tiba kayak apa ya, disiram air panas gitu. Di India itu saya sempat ada sifat manusianya pengen pulang lah. Karena waktu itu di utara Prades itu ketemu suhu 5 derajat Celcius, lebih dari 4 hari, 3 hari itu nggak makan. Selamat datang di Podcast Balik Arah. Alhamdulillah. Ini tempat sudah beres semua sepertinya ini ya. Kursi sudah rapi, semua sudah bersih. Tinggal kita nunggu Gus Hamim ya. Tapi coba anak-anak mau telpon dulu beliau nih. Barangkali beliau sudah deket. Takutnya kelewatan. Assalamualaikum Gus. Ngomong-ngomong Gus Hamim sudah di mana ya? Oh, sudah deket berarti. Ya, nanti ketemu di Jalan Patal Senayan, Gus ya, nomor 15. Ya. Ya, tepatnya di rumah yang depannya nanti ada pohon itu Gus. Pohon asem gitu ya. Ya. Ya, ditunggu ya Gus. Waalaikumsalam. Nah, kawan akurat, di program Balik Arah Perdana ini, saya HGF akan ngobrol-ngobrol dengan Gus Hamim. Beliau ini punya pengalaman yang luar biasa, yaitu melakukan perjalanan dari Pekalongan ke Tanah Suci, Pekalongan Jawa Tengah ke Tanah Suci, dengan berjalan kaki. Seperti apa kisahnya? Kita tunggu aja. Nah, kawan akurat, sekarang kita sudah kedatangan tamu yang istimewa, Gus Hamim. Pasti kawan akurat sangat penasaran kan, terkait dengan kisah virtual, bagaimana Gus Hamim melakukan perjalanan dari Tanah Air ke Tanah Suci. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama beliau. Bagaimana Gus? Assalamualaikum. Sehat, Gus? Alhamdulillah. Bagaimana kesibukan sekarang, Gus? Setelah, khususnya setelah, mungkin pulang dari Tanah Suci itu, Gus? Kalau pulang dari Tanah Suci itu, nikah kesibukannya. Langsung nikah berarti. Karena dulu belum nikah, jadi akhirnya nikah perintah. Jadi dulu itu, perjalanan itu setelah dari Tanah Suci kan, kita istihara, terus akhirnya dapat undangan di Dubai Festival Traveler. Jadi masuk ke Arab itu diundang, pulang diundang. Nah, 2017. Nah, setelah 2017, Indo akhirnya dari situ ke Turki, bayat sama Sheikh Fadil Al-Jailani di Turki, di Istanbul. Terus sekitar 25 hari di Turki, terus akhirnya ke Jordan, zihara semua ke Jordan, mau ke Mesir pas waktu itu enggak dapat kisah. Pulang dulu ternyata. Nikah. Setelah nikah, setahun, berangkat lagi, enggak sampai setahun, ya empat bulan. Empat bulan berangkat lagi, ke Mesir. Ke Mesir, ambil S2 di sana, dan nitip anak lahiran di sana, baru pulang. Bukan di Azhar, saya di Dual Arobiyah. Kalau di Azhar itu harus, ada banyak prosedurnya nanti. Lampung kebetulan di sana, langsung S2 langsung di Dual Arobiyah. Di Dual Arobiyah, kita ambil tahkik turos, pulang. Tapi waktu itu, enggak sempat selesai, karena cuma 11 bulan saya S2. Pas waktu itu, habis sholat isya' itu ada kalau dalam kitab tasawuf, namanya Muhadda Satul Kalbi, atau disebut lagi Khatiruah, suruh segera pulang, bingung ya, istihara lagi, jalan-jalan dari setan. Istihara lagi, istihara lagi, pulang. Mantepin pulang, ditanya sama teman-teman di sana. Terus lah, kalau enggak dilanjutin S2-nya sampai selesai. Sebuah alam, saya bilang, insya Allah, kalau enggak ada, kayaknya enggak ada kuliah. Ah, masa enggak ada kuliah, enggak ada kuliah, sama tiga hari, empat hari pulang deh. Ternyata, kena COVID-19, beneran, kemilihan, libur majelis tutup semua. Nah, itu saya di Lombok, 11 bulan. Setelah itu, di sana, ambil tambahan sanat lagi, sama Tuan Guru Abdullah Gozi, dulu kawan di Mekah, ngaji di Mekah, pas waktu di sempat di Mekah. Akhirnya, sekarang kegiatan ya, majelis sananya. Dan 16 majelis, di Bali, Lampung, Bandung, Tangerang Selatar, dan lain-lain. Berarti kegiatan sekarang, lebih banyakkan ke dakwah Gozi ya. Kira-kira satu hari, bisa berapa tempat, atau berapa kali? Dua atau tiga lah paling. Dua atau tiga. Bisa satu kali. 16 majelis kita ngaji kawruh ya, sama-sama ngaji bareng lah, saya bilang ngaji bareng. Karena kita juga masih belajar. Itu kita ambil syaruh kitab Al-Hikam. Nah, dan kawan akurat, pada hari ini kita juga ingin mengambil pelajaran, hikmah, mungkin secara umum, bagaimana perjalanan beliau saat, dari tanah air ke tanah suci itu, mungkin pertama, kita akan tanyakan terlebih dahulu, kepada beliau secara umum, bagaimana sih, Gus, perjalanan dari tanah air ke Mekah, atau tanah suci? Karena logika masyarakat umum, mungkin kok kaya nggak yakin gitu, Gus. Perjalanan dari tanah air ke tanah suci, jalan kaki. Mungkin jelaskan dulu secara umum, berapa hari, atau mungkin ngapain aja dalam perjalanan, ada kesulitan, lainnya sebagainya, Gus. Perjalanannya lama dan jaraknya itu, 11 ribu, 11 hari, eh, 11 ribu kilometer, 11 bulan, 11 hari. Oh, sebelah semua, Gus? Iya. Ya, walaam, tadinya nggak diset, cuman kebetulan dulu, saya itu pas di para masyaih itu, ada syarat diantaranya. Di abuyah itu, kalau mau masuk di sana, sampai sekarang masih ada, itu syaratnya itu puasa air 11 hari. 11 hari? Jadi puasa air itu, bukanya hanya minum air. Jadi, kalau dalam hadis itu kan, berbukalah walaupun seteguk air. Jadi itu yang dilakukan. Kalau ditanya, apakah itu ajarannya Nabi itu ada dipakai, sama salafus soleh, misalnya. Abu Zar Al-Ghivari itu, Rodi Al-Wa'wan, itu beliau makan hanya hari Jumat. Dalam riwayat itu, ayatuh sahabah, itu beliau hanya makan hari Jumat. Selain hari Jumat apa? Minum air. Kalau dalam kitab perisalah kusyairi, nanti ada beberapa definisi bab lapar. Di antaranya, itu tiga hari sekali baru makan. Bahkan sekarang yang lagi, yang lagi tren itu, sekarang lagi tren itu, puasa long fasting itu. Long fasting. 72 jam itu udah dipakai sama kita dulu. Bahkan di kitab perisalah kusyairi itu, tiga hari sekali, tujuh hari sekali, sebelas hari sekali, dua puluh satu hari sekali, empat puluh hari sekali, tujuh puluh hari sekali baru ketemu makanan. Kalau sekarang diteliti, baru profesor di Amerika, dan lain long fasting, nanti keluar zatnya untuk anti kanker, dan lain-lain. Dia akan makan semua. Cara ilmiah terbuktikan, Gus Ibrasi ya. Itu di, kita dulu juga, di Abuya juga, seperti itulah. Kebetulan di sana, sampainya 11 bulan, 11 hari, 11 ribu kilometer. Memang tidak diset sih, Gus, ya asli. Seperti halnya pas nikah tadi, itu saya juga, ya wala, dulu kan saya nikah juga, enggak dijodohin, enggak di apa. Karena pakai dalilnya itu adalah, kata Syekh Abu Hasan Asazili, sama Syekh Ibn Atwai lalaskandari, ketika beliau ditanya, ya Syekh bagaimana cara, apa, engkau berdoa? Lalu beliau menjawab, aku berdoa, agar Allah menghilangkan kehendakku, menjadi kehendaknya. Keinginanku menjadi keinginannya. Sehingga hanya adanya dia. Maka apa yang terjadi? Sehingga kalau kita lagi ada haja sesuatu, ya biarkan Allah yang, pas diatur Allah, pas. Pas nikah pun ya sama, dulu, pas nikah itu saya, 16 Mei, 30 saat pan, itu, istri saya itu, saya dapat umur masih 16. Dan sayangnya, pas tepat di bulan itu, 30. Itu, enggak dihitung. Enggak dihitung juga. Karena itu juga, saya nikah itu, enggak tahu, mohon maaf, muka istri saya itu, saya enggak tahu. Sebelumnya belum pernah. Karena saya waktu itu pulang, bukan hanya, kalau ta'aruf kan mengenal dulu ya. Mengenal. Kita enggak taruh, malah langsung nikah. Langsung nikah. Langsung nikah. pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi, sampai akhirnya, di bulan April, tanggal 28 itu, masuk, dan enggak bisa keluar. Dan saya enggak tahu, mukanya gimana. Terus, langsung lamar ke orang tuanya, Alhamdulillah, terus nikah. Nah, itu enggak bisa bohong, karena tercatat di buku nikah kan, tanggal itu kan. Jadi, saya enggak bisa mengadakan, oh itu, angkanya diada-ada. Angkanya di tanggal di buku nikahnya. Tercatat ya, di Kementerian Agamanya. Jadi, tanggalnya pas. Untuk perjalanan tadi, yang dari, Pekalongan Gus ya, kalau tidak salah, dari Pekalongan ke Tanah Suci, itu sebetulnya, sebelumnya sudah ada niat, atau mungkin azam, atau perintah dari guru, atau seperti apa, Gus bisa dijelaskan mungkin. Jadi, dalam agama itu, dalam Islam itu, ada syarak, ada amr. Kalau syarak itu, kalau syarak misalnya, sholat lima waktu, rokaatnya berapa, mutlak sudah ada aturan fikirnya. Tapi ada amr. Contoh amr, misalnya Nabi Ibrahim itu, dapat perintah nyembelai Ismail, Tidak semua orang Islam, suruh nyembelai anaknya. Itu amr. Terus lagi, misalnya, kalau dalam kisah, Ranceng Sunan Kalijaga itu, diberikan amr sama Sunan Punang, untuk duduk, di pinggir kali. Itu, Tafak Hurfit Din. Tapi akhirnya, diangkat itu akalnya. Seperti halnya, diangkatnya, akalnya Ashabul Kahfi, 309 tahun tertidur. maka syaraknya, syaraknya lepas. Karena, orang lepas dari syarak itu dua, berakal dan balik. Maka ketika tidak berakal, maka lepas. kalau saya, ini dikasih amr, oleh para masyayi. Jadi, bukan maunya sendiri. Jadi, tidak memakai, aku niat dulu. Kalau niat dulu, ya, mending ngumpulkan duit, silahkan berangkat haji. Itu yang terjadi permasalahan, karena selama ini, kadang, ada yang datang ke rumah. Gue, syaratnya gimana? Kalau mau jalan haji. Ini mau ikut, saya agus itu. Ya, pengen ngikut, pengen ingin. Maka, syarat satu ini, kalau ada yang dengar di podcast saya, misalnya, ada yang mau ngikut itu. Syaratnya satu, punya mursyid dulu, dan bukan karena maumu sendiri. Karena apa? Ada salah satu kisah, ketika Sayyidina Ali, Rodia Wohan, itu beliau itu lagi perang. Ketika perang, musuhnya sudah dibawa. Pedangnya dihunuskan ke leher. Lalu diludai Sayyidina Ali. Ketika diludai Sayyidina Ali, maka yang terjadi apa? Emosi Sayyidina Ali naik. Ketika naik, malah pedangnya disarungkan. Ditanya, ya Ali, kenapa engkau itu menyarungkan pedang, padahal tinggal ditebas, selesai. Apa kata Sayyidina Ali? Aku awalnya perang karena Allah dan Rasulnya. Tetapi setelah, apa, engkau meludai mukaku, maka yang terjadi adalah apa? Emosiku meledak-ledak. Maka aku khawatir, aku menebasmu karena emosiku. Karena emosiku. Maka perangilah emosi. Balik lagi kepada soal ibadah, perkara ibadah. Perkara ibadah itu nanti ada yang namanya, apa, khofi, dorongan sahwat khofiah. Itu di hikam makolah kedua ada. Itu sahwat khofiah. Nah, sahwat khofiah ini yang ditanggulangi apa? Jangan sampai kita mau jalan kaki atau naik sepeda atau apapun karena sahwat khofiah. Oh, saya sebetulnya ada masalah. Karena ada dulu datang sempat saya itu. Saya tidak perlu sebut nama. Itu seorang disersi TNI sedang ada permasalahan. Dia mau apa namanya ikut. Wah, saya mantan TNI kok. Bisa lah jalan. Tapi bilang, kamu sedang ada masalah. Iya sih, saya didisersi sama TNI. Keluar dari TNI. Keluarga anus banyak utang. Jadi, kamu ke sana pelarian. Pelarian. Jangan kalau begitu. Nanti kamu ketemu batu aja buat apa. Jadi, kalau boleh disimulkan, terus perjalanan Gus Hamim dari Pekalongan ke Tanah Suci itu karena tadi Amr dari atau perintah dari Mursid Gus. Mungkin boleh dijelaskan, Gus, yang maksud Mursid itu apa. Terus kemudian mungkin sebelum perjalanan itu, Gus, ada syarat-syarat tentu harus melakukan apa dari mungkin Mursid tadi. Begitu. Jadi, Mursid itu kalau dalam Toreqah itu pembimbing ruhaniah lebih khususiyah daripada ustad atau kiai lebih. Murobi lebih. Jadi, apa namanya. Ada spesial untuk menata tazkiyatu nafs. Jadi, kita ini kalau kita kenal toharah, itu kalau dalam bahasa luqawi bahasa Arab itu meliputi dohir dan batin. Kalau tazkiyah batin saja. Naudhofah dohirnya saja. Hardware-nya saja. Maka apa? Ada seorang guru yang memang dia khususiyah memahami seorang muridnya untuk sampai kepadanya. Itu di dalam metodologi tesawuf itu namanya Mursid. Maka, dia lebih khususiyah daripada sekedar guru. Karena tahu kondisi batinnya. Asupan batin kita yang pas kemana. Maka dalam makolah hikam itu diantaranya kalau tidak salah makolah ke-7 atau makolah ke-11 itu membahas tentang asupan batin. Asupan batin itu tiap manusia berbeda-beda. Contoh ada orang itu saya zikir 10 ribu kali kuat. Tapi ada lagi kok jangankan 10 ribu kali. 10 kali sudah ngantuk. Tapi kalau sedekah dia semiliar saja tidak masalah. Tapi ada jangankan sedekah semiliar seribu atau dua ribu dimasukin kotak amal itu ingetnya dua bulan. Kadang-kadang mintanya macam-macam. Nah, itu berarti asupannya tidak di situ. Ada lagi orang dia sholat bisa seribu rokaat seperti Imam Mahzad. Tapi ada kok jangankan seribu rokaat, dua rokaat di malam hari aja mau bangun susahnya minta ampun. Berarti asupannya tidak di situ. Nah, itu yang memahami tentang pola asupan itu mursid. Maka, mursid tahu dosisnya. Contohnya, misalnya ada sahabat ke Rasulullah kalau mau tanya. itu datang Ya Rasulullah amalan paling baik untuk ku apa? Jihad. Karena apa? Dia agak-agak penakut. Ada lagi Ya Rasulullah apa amalan yang terbaik buat ku. Bolehkah aku ikut jihad? Tidak. Kamu asup apa? Orang tua. Orang tua saja. Nah, berarti karena apa? Karena dia ternyata dengan orang tua kurang baik hubungannya. Maka, setiap orang punya asupan-asupan masing-masing. Itu yang tahu mursid. Mursidnya nanti yang akan membimbing ke arah asupannya biar sesuai sampai kepadanya. Nah, sebelum berangkat itu ada mungkin anjuran untuk ngapain untuk misalnya untuk melakukan apa ku sejarah mursidnya supaya mungkin kawan-kawan akurat juga tahu gitu. Jadi, ada beberapa itu ya apa ya jadi kan kalau kita belajar itu ada Darosa Daras atau Ta'lim Ta'lim Daras itu adalah memasukkan dari kepala sampai ke leher. Jadi, kalau dibilang itu misalnya ajar kalau bahasa Indonesianya ajar. Contohnya misalnya sabar adalah ikhlas adalah definisi. Tapi ketika dia disuruh sabar belum tentu kuat. Tapi ada yang namanya Ta'lim Ta'lim itu apa? Hidup sama orang sabar hidup sama orang ikhlas ketularan sabar ketularan ikhlas. Ada orang misalnya belajar sarjana bisnis keluar suruh bisnis rugi. Tapi ada lagi dia enggak sekolah bisnis. Tapi dia dari kecil sampai dewasa di pasar ikut bisnis. Pinter bisnis. Tapi kalau ditanya laporan keuangan angkat tangan enggak ngerti. Tapi dia bisa menjalankan buktinya bisnisnya enggak enggak rugi bahkan untung. Nah ini namanya satunya di Ta'lim satunya di Daras. Makanya kadang kurikulum di Indonesia ini banyak Daras tapi kurang Ta'lim. Nah, maka di pesantren biasanya juga ada kurikulum itu. Maka sebelum saya jalan juga ada Ta'lim-Ta'lim khusus diambaranya apa? Uzlah di hutan. Uzlah itu menyeping di hutan. Jadi, khalwah itu ada dua. Khalwah bil uzlah dan khalwah bil jalwah. Kalau bahasa orang Jawa ada topo sunyi sama topo ngerami. Kalau topo sunyi itu dilakukan Rasulullah di Gua Hiro. Nah itu khalwah bil uzlah. Tapi ada lagi khalwah bil jalwah setelah Rasulullah mendapat wahyu jadi Rasul diangkat Nabi lalu bergaul. Tetapi apa ditanya? Aku terlelap di dalam mataku tetapi hatiku tidak pernah tertidur untuk mengingatnya. Kalau di Quran surat Ma'ari disebut jadi yang berterus-terus. Maka dilatih dulu sama para mursi untuk fokus ke situ. Makanya ketika perjalanan itu pun sebetulnya bukan hanya perjalanan karena setiap etapa ada tarbiyahnya. Contoh di Lampung tarbiyahnya itu kauf. Rasa takut. Maka apa? Ketika kita masuk ke Lampung dari mulai panjang saya ingat sampai ogan komering ilir itu ditodong semalam itu tiga kali dua kali itu biasa. Sama ini? Begah. Jadi ditodong. Nah itu tarbiyahnya apa ternyata? Pertama ditodong deg-degannya sepuluh. Eh besok ditodong lagi. Deg-degannya jadi sembilan. Besok lagi ditodong deg-degannya jadi lapan. Lama-lama pas sudah sampai ke ogan komering ilir dan lain-lain itu ketika mau ditodong belum ditodong kita sudah manggil penodongnya. Bang manodongnya kok tau lah biasa tiap hari modelnya kayak gitu. Akhirnya rasa takut itu ternyata hilang. Hilang sendiri. Sama orang itu yang tukang ngasuh ngasih makan harimau itu. Mungkin pertama kali ngasih makan itu bisa lap-lapan deg-degan gimana. Karena tiap hari di kebun binatang ragunan nggak ada takutnya lama-lama. Biasa aja. Kadang kalau macannya mau dipukul udah pergi. Artinya apa? Hauf. Itu di Risalah Kusyairi itu kita ada terbiah Hauf. Maka Hauf itu tidak hanya tadi darst. Hauf itu harus dilatih langsung di lapangan. Akhirnya Hauf itu benar-benar lebur hanya kepada Allah SWT. termasuk Hauf yang saya baca ketika Hauf yang sampai di Malaysia itu katanya bertemu dengan ular yang berbisa yang hendak menggigit begitu ya? Atau bagaimana? Ada di hidupan di daerah beruas terus di daerah kulai apa mana yang diantaranya di beruas ya? Iya. Yaitu Allah SWT. Jadi ketika mau matok kita malah taunya malah udah setelah mau matok dia tiba-tiba kayak apa ya? kayak disiram kayak disiram air panas gitu. Jadi ular itu langsung menghindar sendiri gitu atau bagaimana? Jadi sempat udah mau matok tapi kayak kesiram air panas gimana sih? Gitu lah. Lemas gitu. Mulet-mulet lah kalau kalau sejauh itu mulet-mulet begitu ya? Oh alam. Terjadi tiga kali itu. Tiga kali. Oh alam. Dalam perjalanan itu Agus Hamim juga katanya ini katanya tidak hanya sekedar berjalan biasa dari satu negara ke negara lain tapi juga bertemu dengan para ulama Agus itu. Iya. Karena kan apa ya? Kalau kita langsung misalnya dari Indonesia Mekah jauh banget. Iya. Jadi kita itu kayak tukang bakso punya pos-pos ulama terdekat disini siapa dapat sentai kita niatnya nggak usah langsung bablas ke Mekah niatnya mau ke apa namanya soan ulama soan ulama soan ulama untung dapat satu ilmu satu ayat alhamdulillah dulu imam Bukhori pun ketika mencari satu hadis kan tujuannya itu etapa etapa maka kita ngikutin aja salam usul bagaimana begitu dalam perjalanan itu mungkin Gus Hamim pernah menemukan sesuatu yang apa ya mungkin bisa dibilang titik terendah dalam perjalanan itu apa Gus jadi tadi kauf nanti ketemu lagi kalau di Thailand itu pelacuran prostitusi macam-macam nah ada luga nanti di India di India itu saya sempat ada sifat manusianya pengen pulang nah waktu itu di utara Pradesh itu ketemu suhu 5 derajat celsius lebih dari 4 hari 3 hari itu nggak makan nah itu posisinya itu udah itu naik bukit turun bukit naik bukit turun bukit itu rasanya kayaknya mempulangannya tapi mau pulang itu sudah di tengah 50% ke Indonesia 50% ke Saudi jadi udah 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 apa udah di tengah yaudahlah dipaksa-paksa itu disitu titik-titik di antara titik tapi setelah itu ya udah sama kalau di Gurun dulu itu antara Sohar itu daerah Oman mau menjelang masuk ke Dubai itu ada 300 km itu itu selama 7 hari kurang lebih itu jadi nggak makan nggak minum jadi kalau batalin puasanya di toho akhirnya karena memang nggak ada makanan dan nggak ada minum jadi kan tetap harus dibatalkan ketika mahrib saya pernah membaca kitab itu diantaranya ya di toho dibatalin di toho jadi gitu itu udah batal ya tapi memang karena yang nggak ada yang bisa batalin maaf batalin gimana nggak ada makanan termasuk air itu nggak ada gitu di tengah gurun siapa yang di tengah gurun los 300 km termasuk dalam perjalanan itu Gus Hamim berarti mungkin bawa bekal atau atau misalnya bawa uang berapa uang saku atau bagaimana awalnya sebetulnya nggak bawa apa-apa tapi ya itu tadi salah satu perintah masyarakat saya Abu saya itu bilang begini kalau kamu diundang misalnya resepsi lah pasti makanannya udah disiapin ketika kita haji itu kan tulisannya apa kalau kita baca apa aku memenuhi panggilan panggilan diundang kalau kita diundang pasti disiapkan sama Tuhan rumahnya makanannya Alhamdulillah di jalan itu lagi butuh GPS ada dikasih ada orang Pertamina namanya Pak Haji Upturofi terus ada lagi bag dikasih sama orang Boyolali terus jadi semuanya di jalan itu dilengkapin termasuk visanya apa tidak prepare dari awal di jalan semua itu diatur benar apabila engkau diundang pasti sudah disiapkan kalau malah kita nyiapin contohnya misalnya diundang sama temen resepsi dari rumah bawa makanan banyak yang undang malah tersinggung gimana kamu dikira saya gak bisa ngasih makan jadi kalau boleh disimpulkan kalau akurat khus hamim ini sudah kalau dari haji sendiri atau umur sendiri itu kan panggilan Allah yang namanya tamu Allah berarti orang yang atau zat yang akan kita datengin sebagai tamu berarti disana sudah menyiapkan segala-galanya sehingga khus hamim tadi sudah sangat yakin bahwa Allah sudah menyiapkan semuanya dan itu memang sudah kenyataannya seperti itu nah dalam perjalanan itu berarti gus hamim tadi puasa juga ya kalau tadi buka kemudian tidak menemukan makanan minum puasa malamnya kita jalan banyaknya malam satu karena apa karena kalau kita perjalanannya siang terus dimur pakaiannya masuk waktu menjelang subuh kita cari terdekat kalau misalnya ada musola masjid kuil dan lain-lain kita transit izin mau nyuci sebentar tapi kalau misalnya sampai di perbatasan negara misalnya laut itu tetap naikin kan naik apa sih kapal atau bagaimana itu kalau kata abah guru sekumpul itu begini almarhum abah guru sekumpul itu ada hal-hal yang bisa kita ceritakan contohnya misalnya masnya itu apa ya punya istri itu dibawa ke pasar gendengan itu boleh tapi kalau hubungan intim di pasar masalah jadi ada hal-hal yang sifatnya kita dengan Allah itu bisa diceritakan ada yang sifatnya itu urusan kita dengan Allah nah itu yang penasaran gitu ya apakah ketika misalnya sampai di perbatasan negara misalnya atau melewati pulau apa itu seperti apa tapi tadi sudah dijawab sama beliau bahwa ada hal-hal yang sifatnya murni hubungan beliau dengan Allah subhanahu wa ta'ala nah ketika sampai di sana berarti musim haji bus ya itu ya 27 Roma jadi sempat stay dulu 3 bulan di sana terus kalau misalnya ngurus-ngurus kisah itu bagaimana itu Alhamdulillah yang terakhir itu dapat hadiah langsung dari pemerintah sana melalui Pak Dubes terima kasih Pak Dubes Agus Mafto Abie Gabriel jadi dibantu sebagai penjaminnya Dubes langsung jadi saya itu tamu diplomatik karena pas waktu hajian saya di ring 1 sama diplomatik pas ini berarti di Arofahnya di Arofahnya bareng sama ring 1 diplomatik itu tadi seperti halnya dibilang kalau diundang pasti fasilitasnya dikaji sama artinya lagi-lagi ini sesuatu yang menurut logika masyarakat umum diluar nalar karena tadi banyak hal-hal yang mungkin tidak bisa semua orang menjalankan seperti beliau nah tadi Guus Hamim cerita ketika di Arofah karena di Arofah itu kawan-kawan akurat yang seperti diketahui orang semua berkumpul dan tentu ketika berada di ring-ring yang paling awal itu adalah orang-orang besar orang-orang besar orang-orang yang punya pengaruh terutama juga kerajaan pihak-pihak kerajaan ada pengalaman spiritual apa lagi Guus yang selama dalam perjalan itu Guus Hamim apa berjalan selama waktu perjalan itu misal di Thailand itu kan tadi kauf ya terus ada lagi tarbiya tawakal itu diantaranya saya itu waktu itu tawakalnya bergeser karena pegang duit pegang bat pegang apa namanya GPS jadi nyari halal food itu hatinya ngarahnya ke saya pegang duit pegang GPS pasti dapat makan kalau dicari halal food kejalan ketemu 10 kilo sampai 10 kilo itu perjalanan rata-rata manusia itu 5 km per jam jadi 2 jam sampai ke lokasi ternyata tutup lagi masih cari lagi tawakalnya masih sama duit sama map cari lagi halal food dapat nih 15 kilo 3 jam masih aku sampai ke lokasi masih buka alhamdulillah pas dateng sampai ke dalam last order jadi menu terakhirnya diambil orang yang berpapasan sama saya pegin jadi apa namanya papasan terus akhirnya yaudah cari masjid aja cari masjid itu sekitar jam 10 baru akhirnya batalin minum air keran terus wudhu kita sholat jama' karena kita mushafi jadi jama' marib disitu selesai sholat selesai kita berdiri lagi sholat ambil sholat obat terus tafak kurvit sama sama di ada apa kok sampai gak bisa dapat makanan padahal ada dapat makanan padahal ada duit ada akhirnya apa kita masuk ke dalam istighfar baru 3 kali oh iya tawakal saya sama duit sama GPS mohon ampun sama Allah tiba-tiba orang yang tadi papasan itu dateng where you come from from Indonesia ngobrol sebentar saya itu tadi laparnya minta ampun terus saya beli makan dua biar kenyang ternyata setelah dimakan sekali tiba-tiba kenyangnya minta ampun ini masih sisa satu buat kamu saja ini tamparan sama Allah itu ibaratnya gini kamu gak usah muter-muter 15 kilo tambah 10 kilo datang kepadaku selesai jadi apa kadang kita seperti halnya misalnya kita sa'i itu kan tujuh kali maka apa tujuh hari kita mundar-mandir dari senin sampai ahad kalau yang orang pekerja asab atau ahad libur tapi kalau yang orang apa gagang gak ada liburnya bisa 24 jam gak libur intinya apa semua yang kau kejar rezeki itu sudah ditentukan Allah sebelum azali yang pertama rezeki telah ditulis kedua ajal maka apa tidak akan kumatikan seorang hambaku melainkan telah kucukupkan rezekinya maka apa ada orang jualan sate disini sini jualan sate sini lakunya 100 tusuk sini 150 itu sudah diatur kalau kita meyakini itu maka apa maka kita tidak ada dengki oh dia rezekinya banyak rezeki saya gak ada karena rezeki sudah ada maka apa fokusnya bukan kepada apa yang kita cari misalnya mencari rezeki itu menurut saya kurang tepat atau menjemput rezeki pun kurang tepat karena rezekinya sudah ada maka apa yang harus dilakukan itu adalah fungsi dari ibadah karena apa perintah Allah dalam Al-Quran diantaranya di Quran Surat Al-6 kalau gak salah itu untuk kita beri di Quran Surat Al-Jum'ah juga ketika kau hari Jum'at maka bersolat Jum'at lalu maka setelahnya kau keluar berterbaran untuk menjemput rezeki tapi sebetulnya dalam tanda kutip bukan menjemput karena rezekinya sudah ditulis berarti apa hanya melakukan amr perintahnya karena bertakwa itu menjalankan perintahnya menjauhi larangannya maka apa perintahnya diantaranya amr adalah berikhtiar maka berikhtiar ini bentuknya pun ada macam-macam ada ikhtiar berkuli jasadnya jasadnya seperti tukang macul ada yang akalnya mungkin tanda tangan dapat uang semiliar ada lagi yang dia dengan kolbinya kiai-kiai sepuh kiai-kiai khos dia dikira ngajar tiba-tiba membangun pesantren 10 miliar tidak pakai proposal 20 miliar itu namanya dia berikhtiar tapi dengan kolbinya maka apa seperti halnya kipas angin makin cepat dia berputar makin tak nampak makin lambat makin nampak makanya yang jasad nampak kan lambat dapetnya sedikit maka apa kita berikhtiar makanya itu maka apa ketika kita tadi misalnya tawakalnya bergeser wah mahya mematilih rop yang alaminya bergeser atau iya kan abu tua iya kan estainya bergeser maka kita harus luruskan kembali kepada kembali 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 mungkin ini terakhir terkait dengan kepulangan dari tanah suci ke tanah air ke pekalongan itu jalan kaki juga atau gimana diundang jadi saya dapat visa itu 3 bulan terus tambah lagi 3 bulan waktu itu sama Pak Agus Mafto itu ditanya pulangnya kamu udah dapat nganu gak tiket atau gimana udah pak bismillah padahal itu belum itu dikira hanya di Besidil Harum tiba-tiba diinvok terus sama panitia Dubai festival traveler akhirnya dikasih visa dikasih pesawat pulangnya ke Dubai dulu terus tadi ke Turki dan lain-lain intinya seperti bahkan saya di sana itu 4 bulan itu keliling zam-zam tower padahal waktu hajian itu bisa 15 juta per malam jadi keliling 4 bulan itu bisa di firemen di Hilton di pulmen dan itu cara Allah macam-macam baik terima kasih Gus sudah berbagi ilmu berbagi pengalaman hikmat dan lain sebagainya itulah kawan akurat apa yang dikisahkan diceritakan diberikan oleh Gus Hamim terkait dengan perjalanan dari tanah air ke tanah suci dari pekalongan ke tanah suci Masjidil Haram Mekah intinya bahwa dari kisah yang diceritakan oleh Gus Hamim adalah tidak ada yang mustahil kalau Allah sudah bergendak kalau Allah sudah ingin kalau Allah sudah mau maka tidak ada hal yang mustahil apapun itu manusia berkata berusaha seperti apa kalau Allah tidak bergendak tidak bisa tapi kalau Allah sudah bergendak dalam keadaan apapun dalam posisi apapun kita tidak punya uang kita tidak punya kesempatan kita belum punya kesempatan kita terhalangi oleh hal-hal lain maka insya Allah bisa terlaksana sebagaimana Gus Hamim yang beliau alami oke saksikan terus program Balik Arah di akurat.co nantikan Balik Arah selanjutnya dengan tokoh-tokoh inspiratif lainnya yang akan memberikan pencerahan hikmah baik kita semua terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih